Punya, iya. Harusnya Choumit sih. Ya Choumit, mau kemana lagi dia. Ini kalau Choumit, rotasinya cepat juga. Dan last pick ternyata Julian ya. Yang tadi sempat kita bahas juga. Dimana Geekvamp dengan Janakiti yang sangat-sangat baik. Dengan penggunaan Julian yang kali ini digunakan oleh Haik. Ya, dan kita mengiranya pasti oke. Misalnya, ada Franco. Ternyata gak ada Franco. Ya Chounya bisa support tuh ya, Mbak Loiski. Ya, bisa-bisa. Ditaruh tengah bisa, ditaruh di romer bisa. Menarik ya draft dari Geekvamp ini. Ya, jadi masih cukup fleksibel dan cukup luas juga. Untuk Geekvamp, tinggal implementasinya juga sih. Karena balik lagi dari aura ya, power dari mereka disini adalah dengan memainkan antarito marksman. Dan ini menggunakan dua fighter dong berarti. Oh sorry, sudah ada Batrix. Sudah ada Batrix. Sudah ada tulang punggungnya, Kak Buki ya. Dengan Batrix yang kita tahu, dia-nya tadi nomor satu. Oke juga. Ini yang perlu harus diwaspadai oleh pemain-pemain dari Geekvamp. Tapi kita akan melihat seperti apa. Untuk game keduanya, antara Geekvamp dan juga aura yang sudah didominasi tentunya oleh Geekvamp dengan satu poinnya mereka. Ya, dan sekali lagi best of three series ya. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Let's go Land of Dawn. Tapi yang menurut kamu Baluski harus pakai hero-hero yang ngeselin sih. Hero-hero yang berani maju-maju ya. Ini kayak Chou yang sudah mulai dipok juga di area early-nya. Dan Fluffy terlihat di area map bersama dengan Godiva yang udah mulai kena pok tadi dari seorang Elzura juga. Poking damage-nya dahsyat sih. Dan kita melihat di mana Elzura yang menggunakan Matilda di bagian mid-end. Dengan emblem mage. Ini akan sakit banget pasti damage output-nya. Sementara kita lihat inisiator dari Baluski dengan Chou-nya juga bisa banget nih. Kalau mau masuk invasi ke arah jungle di awal game dari Aura 5. Iya, sementara kali ini kalau ngomongin Julian ya. Dia cuma butuh level 3 aja ya pokoknya. Untuk enahan sih ini bisa dipakai dan ngesilik pemain dari Geekvamp. Tapi sepertinya di area mid-nya cukup ramai. Ini rusuh banget dari Godiva dan juga Elzura. Sementara dari clear-nya akan langsung dilakukan dengan cukup cepat oleh Geekvamp. Mengingat rotasinya sekarang udah mulai bergerak ke area. Ya, double romer juga semuanya bisa dimainkan oleh Geekvamp ya. Ya. Sembari menunggu dulu mungkin untuk Baluski selesai. Baru nanti Elzura ngembali ke arah dari item romer. Dan kalau misalkan kita melihat Elzura dengan Matilda damage ya kemungkinan ya. Berarti dari Kabuki sendiri juga harus hati-hati. Positioning-nya bener-bener harus dijaga. Dan Godiva. Aha, berhasil dapet satu jangglenya. Lumayan ya untuk menghambat XP dari jana kita. Tapi dengan mystery shop ya. Yang tadi Lim udah bahas dari Elzura nih. Jadi dia akan dapetin item dia dengan cukup cepat. Jadi rotasi bakal dimainkan. Dia solo belum cukup cepat rotasi untuk clear minion di mid-nya. Dia bisa bantu untuk ke arah seorang jana kita. Dan mungkin ke arah seorang kadera. Ya, dan ini turtle yang udah mulai terexpose. Mungkin menjadi objektif pertama. Sebenernya kalau dari setup ya. Geekpump harusnya sih lebih unggul nih. Dengan Chowarly yang gak power nih. Sampai juga dari Elzura. Dan baik, gini plane. Bakal coba ditahan dulu kayaknya. Ini kelihatan pemain dari AuraVan. Juga cuma lumayan hati-hati ya Lim ya. Untuk mengingat setup yang bisa dibuka juga oleh seorang Geekpump. Tapi kali ini Janet Cutie udah berada di area lobe-nya. Dan bahkan Baliski udah menjadi cerah utama. Terutama tapi masih punya satu budaya guiding win. Yang sudah dipopal dari Elzura. Tapi ternyata damage-nya sudah konek dari seorang Facehugger. Lordnya kriset. Jadi masih cukup aman kehilangan satu member. Tapi dia membuat Jukta mundur. Masih di setup lagi nih. Dan kali ini Lord Sartlenya udah mulai sekarat. Dan berhasil di secure oleh hal kali ini. Dan menjadi korban kedua. Bahkan bakal ketiga mungkin. Dan gak ternyata masih bisa selamat dari Janet gitu. Iya Mas Erisil tambah juga tadi ya. Dari seorang Janet sehingga membuat. Eh tapi dikejar gak bakal masuk ke area inhibitor harusnya ya. Dari seorang Godiva. Jadi merelakan Janet masih bisa survive. Namun harus kehilangan. Turtle yang sudah di setup juga oleh pemain-main dari Aura Fire. Karena tadi Godiva sempat ngebuka Numen Blast-nya juga di area remputan. Iya. Dari Kabuki untuk first item-nya dia adalah Hunter Strike. Jadi berbeda mungkin. Bukan di Odi. Sebagai first item. Bakal ngejar-ngejar juga. Apalagi dia plating-nya mungkin dapet juga ya di top lane. Jadi itu first item cepat banget jadi. Buat Kabuki. Jadi top lane-gold lane ini harus bisa dijaga juga gig fan. Mereka harus bisa mulai menyeimbangkan. Karena kalau kita lihat di sini. X-pilihan-nya juga. Pak Kito dari Fluffy ini memberikan pressure yang besar banget karena dari lho. Iya dia bisa clear cepat dari Pak Kito. Dia bisa tembusin potong bahkan minion di area bawahnya Lim. Jadi ini ngebuat Aura. Sebenarnya mereka early-nya masih bisa dipegang tuh. Iya dan dengan motong kayak gini menurut aku dari Fluffy sendiri bisa banget loh. Kalau emang mereka mau join fight gitu kan. Karena rotasinya akan lebih unggul. Atau ya kalau misalkan gak mau join buru-buru. Dia bisa motong lagi di bagian lebih depannya. Dia makanin semua jungle-nya juga tuh Lim. Iya 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 jungle-nya juga mulai dipotong. Dan ya kalau setelah di midline. Baloi skid juga lang banget. Oh tapi dua akhirnya connect. Tapi hai. Masih cukup free tentunya di area backline-nya. Dimana kali ini 5 pemain. Dari Aura. Mereka fokus di area midline. Tapi chain-nya connect. Ada 2 pemain. Udah tapi ternyata sniper tidak connect kali ini. Tapi jalan-nya cutie terhenti di area depan. Dan bakal satu new midline. Dari Sarang Godiva. Kornik gala dua pemain. Dan double kill diamankan oleh Sarang Godiva. Godiva mengamuk pastinya. Numelon Bless. Dan juga Flicker tadi. Langsung dive ke arah Turet. Dan sepertinya nice yang agak telat dari belakang kita ya. Dia tunggu sepi dulu ya. Baru teriakai. Tapi kali ini Baloi skid. Coba teriakkan lagi-lagi Sarang Kabuki. Tapi kaderanya. Yang akan menjadi target dari Sarang Kabuki. Kan itu cross range loh. Ini yang mengerikan ya. Inisiasi ke arah Kabuki. Dan gak bisa langsung di-instant kill. Mengingat kaderanya juga kan memang sistemnya adalah DPF ya. Jadinya langsung dibalikin. Dengan Wesker malah kaderanya yang hilang. Ini rugi banget. Tapi Luke dalam posisi yang tidak baik-baik aja. Lihat damage-nya masih punya shield juga. Dari Sarang Fluffy dan Bangoripa mencoba untuk mengejar. Memberikan pressure. Tapi masih ada guiding window dari Sarang Ilzera. Sehingga membuat Luke tentunya masih bisa selamat. Masih cukup aman sebetulnya. Dan kembali ditahan dulu dari temponya. Karena coba untuk jungle lagi dari Janak Iki. Notasi dari Baloi skid juga. Lebih ke arah secure di gold lane-nya dulu. Jadi lebih ke tenang dulu nih. Walaupun dari segi gold-nya. Diunggulin sama aura yang cukup jauh sebenarnya. Ini gold-nya, tempo, irama semuanya sudah didapetin sama Aura Faya. Jauh banget sih net worth-nya. Ini skid tower berapa tuh? 4 ribuan. Tapi kalinya Baloi skid mengejar. Karena seorang Godiva masih cukup tanki. Tapi kalinya Janak Iki mencoba untuk ngelok. Karena Godiva dengan heavy spinnya. Tapi Godiva masih bisa dipunggung mundur. Tapi ternyata di area belakangnya. C-nya konek dan bahkan dari high. Masih bisa menumpahkan jungler dari seorang geek pump. Meskipun ada pertukar. Aduh, tapi Kabuki. Dengan feeling yang sangat amat kuat tentunya. Itu game sense yang udah di... Apa ya bisa dibilang. Kabuki kan player veteran ya. Dia udah tau lah rotasi yang biasanya dibawakan sama romer-romer dari lawannya. Dimana yang Baloi skid pun tadi udah low banget. Ya, feelingnya dahsyat banget sih. Dan luar biasa juga tadi ya dengan langsung sniper. Ke arah bus dapetin kill, dapetin objektif. Dan ini aura semakin di depan nih. Networknya berbeda sekitar 6 ribu bahkan. Masalahnya ya, tadi Juna Cut itu ngeloknya ke arah Godiva. Dan pemain-pemain aura fire di belakang itu free banget. Karena Baloi skid udah pake 2-1 trigger. Udah pasti gak akan ada yang bisa nge-stopin atau ngeculik ke satu pemain dari aura fire. Kecuali look disini udah damage-nya udah mulai berasa ya. Dan Kadera belum memiliki item yang cukup. Karena yang seperti Lim bilang. Ini perbedaannya Tuan-nya yang ngebuat perbedaan item juga dari kedua belakang tim. Waduh, dip-nya juga dapet. Trickernya kebuang. Ini bahaya banget teman-teman untuk geek pump. Oh no, pandanya. Bakal mau tidak mau harus muncul terlebih dahulu. Tapi snipernya akan ditahan oleh seorang Elzura. Trainer Sapati yang tidak mampu untuk menumbangkan jana gitu. Karena coverannya masih ada dari geek pump. Tapi aura fire men. Mereka mendominasi banget. Untuk di 7 menit awal yang kita lihat disini. Objektif turret diamankan selalu timpet. Dan coba untuk dibuka oleh geek pump. Mereka berhasil pentalkan. Dan bahkan mereka kebalikin keadaan. Dengan kehadiran dari kabuki. Mulai-mulai di kehadiran belakang. Mulai sakit banget. Sakit banget. Bahkan hampir saja ditumbangkan. Nangis itu panda. Dengan kontrol game seperti ini ya. Dari aura spirit objektifnya didapetin. Dan zondingnya bahkan dari Godiva dan Fluffy gak kendor nih. Walaupun mereka cuma berdua. Mereka berani banget. Kira-kira apa ya untuk kepoinnya dari geek pump sendiri nih Om? Menunggu dari geek pump ya. Mereka mau gak mau harus sabar ya. Menunggu ada 1-2 pemain mungkin dari aura fire yang mereka bisa pick up. Oh ini coba di pick up ke arah serang Fluffy. Dan Fluffynya teman begitu saja. Tapi Jana kita udah mengeluarkan heavy spinnya. Konek serang Godiva. Tapi masih ada Godian Wu. Jadi serang Godiva. Jana bakal coba dipok begitu saja. Bakal dibalikin keadaannya. Pelatemi pasti. Dan Baloski akan menjadi target yang diganti. Karena Jana mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Sudahkan karena pok yang begitu perih. Dan bakal chainnya konek kali ini ke arah seorang Elzura. Hai bersama dengan pemain-main dari aura fire. Dan mereka bakal fokus untuk bermain secara objektif kali ini. Dan udah mulai hilang lagi nih. Inner turret di bagian mid lane. Otomatis vision dari aura fire lebih terbuka lagi. Invasinya bisa didakukan untuk lebih dalam lagi. Dan ya kalau dari geek pump sendiri. Mungkin mereka harus menunggu momen ya. Seperti tadi Om Wawa bilang. Mereka harus nyari. Mereka harus bisa untuk pick up 1. Karena secara level sekarang mereka lagi kalah. Jadi kalau gak mau nyulik. Entah itu sembuhnya di rumpur. Entah itu mereka harus flank dari belakang. Karena kalau hand to hand. Udah bisa dipastikan kemungkinan dosar timannya bakal dipegang oleh aura fire. Iya. Apalagi high sekarang level 11. Berbanding dengan Jana yang level 9 ini. Fluffy udah mendapatkan informasi. Di mana dua pemain. Sudah terlihat di bagian atas. Dan Godiva. Kalau coba ngecek terlebih dahulu buka. Bush kasih informasi map yang terang. Untuk aura fire. Sehingga mereka bisa informasi karena jungle ngambilin objektif purple buff nya. Tanpa bisa dikontes sama sekali sama Jana. Karena jangan maju aja. Itu Kabuki dengan Reynolds Apatty nya aja. Bikin pandanya mau gak mau kayak pulang kampung kali ini si Po. Oke tapi dia punya radian armor. Oke lah. Bisa cukup tanky buat menangani damage dari item. Enggak dari Kabuki. Karena Kabuki full damage item. Dan dia punya win of nature loh. Win of nature. Ada blood of despair. Ini physical damage nya bakal sakit lagi. Perse penetration dari Hunter Strike juga ya. Dan kalau kita ngeliat memang sebenarnya. Ini Kadera udah punya. Lagi on the way. Oke golden stuff nya udah jadi. Ya dia mau ke win of nature juga. WON juga. Artinya untuk maju ke bagian depan lah. Biar gak kena waistker. Tapi ini dari Fluffy juga harus diperhatikan sih. Dia menggunakan Hunter Strike. Dan juga adanya blood last axe. Otomatis dengan dua item. Offense yang di build di awal item ini. Ini bahaya banget. Apalagi untuk flanking ke arah Kadera mungkin. Dia punya spell farm. Dia punya penetration. Dia bahkan punya steel light plate. Yang belum dijadiin full. Tapi istidaknya itu bisa mendapatkan. Defensive. Tapi kali ini liat dari high nya. Mencoba untuk mendiket. Di Lordnya Jana. Tapi ternyata Jana. Masih bisa untuk mencuri ke arah Lord nya. Dan aura fire maker harus paksain divide ya Kadera. Terlihat di area depan. Kali Fluffy mencoba untuk mengejar heavy life. Pas dan jab nya belum connect. Dan belakang battle. Minimus dipakai oleh Kadera. Untuk mundur terlebih dahulu. Wow. Oke. Itu suatu momen yang dibutuhkan banget oleh Geek Fam. Mereka bisa masuk ke sana heavy spin. Retribution langsung back off lagi. Mundur ke belakang. Jadi nice play tadi untuk Geek Fam. Sembari untuk ngereset juga. Sebenarnya keunggulan dari aura fire. Jadi gak terlalu banyak. Dan ini adalah buying time. Untuk dua menit ke depan. Item apa yang sudah bakal didapatkan nantinya. Oleh Geek Fam. Baloisky nya sih. Tadi yang bagus banget. Dia pake conceal. Dan dia tau target. Dia dua F-Dragon ke arah hide. Dan langsung disambut sama Janakisi. Sehingga Lord yang gak bisa diapapain lagi. Ya dia pisahin Retribution. Ini masih dipegang oleh seorang Kai ya. Tapi kali ini Fluffy. Mencoba untuk mengharap ke arah seorang John Acuity. Dan Purple tidak akan diberikan lagi. Berapa kali ini gue diberikan untuk menahan dari El Jura. Tapi Baloisky. Dia dua F-Dragon ke arah serang Kabuki. Masih punya Wesker. Dia kerencanya kena ke arah dua. Kepai. Baloisky itu mau begitu saja. Janak itu udah gak punya heavy spin. Tapi kali ini. Apakah pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka mencoba untuk mengejar. Enggak. Karena mereka mau coba untuk majuin. Jalurnya Minion kali ini masuk ke area midnya. Dan bahkan dengan kehilangan satu pemain lagi El Jura. Yang sedih mulai ditarget oleh serang Fluffy. Ini harus mulai berhati-hati. Pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka tinggal nungguin timing. Dimana Baloisky ngebuka dulu dengan The Way of Dragon. Dan Janak G.T. memakai heavy spinnya. Dan gak mau mundur bahkan ya. Dijagain. Di depan base nya. Gak boleh keluar sama sekali dari Geek Pembang. Bahkan kita lihat di top lane. Tetap di secure. Om shield. Mulai dibuka kali ini high. Bakal coba dikejar. Dan bahkan satu dua. Blessing dua. Dari seorang Kaderah. Menumpangkan dua pemain kali ini. Bakal coba dikejar Baloisky. Langsung dua esangin ke arah. Seorang Facehugger. Dan Facehugger. Bakal coba dikejar oleh sempat pemain. Dan Fluffy mencoba untuk menahan. Tapi Kaderah masih di gofree kali ini. Oh my god. Diva. Apakah mereka bisa dapetin momentum comeback mereka. Mereka sementara Kaderah bakal coba untuk mengajar karus orang Godiva. Godiva nya akan terhenti sedikit lagi. Masih belum punya pentungan. Gak punya domain bless. Dapatkan dari Godiva. Tidak akan dikasih pulang. Dan bakal ditahan sama Salah Elgora. Ada Guardian beruang. Tampun Godiva. Mencoba untuk menahan fight time cukup lama. Tapi ternyata Kaderah masih bisa untuk menubang atau pemain. Oh gila. Mari kita lihat dengan blessing 2. Fluffy. Lagi-lagi. Aura Fire. Mereka terlalu memaksakan dan bahkan kali ini. Meskipun mereka kehilangan dua pemain lagi di area bawah. Tapi itu buying time yang banyak banget. Lihat Godiva mainin flickernya. Dia tarik ulur. Guardian bulwarknya pas banget untuk menahan damage dari Kaderah. Sehingga tiga pemain dari Aura Fire yang tumbang terlebih dahulu. Udah mulai spawn sekarang. Ya bahkan sampai tiganya spawn itu lama banget sih. Itu gila sih. Dan bagus juga tadi dari Fluffy. Dia coba untuk nge-follow ya. Tapi kalau memang aku bilang tadi. Dari Godiva sendiri memang udah gak bisa selamat sih. Walaupun dia pakai flickernya ke belakang ya. Jadi mau gak mau ya memang buying time ya. Tugas tadi buat Godiva sendiri juga. Dan iya. Wow. Oke. Dan ini berarti. Kalau ngelihat war yang tadi ya. Kemungkinan besar Geekva masih bisa dapetin momentum mereka. Bisa banget sih. Karena goldnya yang tadinya mungkin tertinggal jauh. Itu mulai bisa dikejar juga. Tapi satu yang pasti ya. Mungkin dari Geekva. Mereka harus bisa memasuk dulu. Win of nature Kabuki dipakai. Karena tadi waktu team fight yang pertama Kabuki masih punya win of nature. Masih punya. Team fight yang kedua gak punya itu blessing duel full masuk damage-nya. Oke chainnya lagi-lagi connect karena seranjana cutie. Tapi semakin mid game, semakin late game. Ini Kak Dera udah punya item yang dibutuhkan juga Lim. Bener dan minion manajemennya lumayan rapi ya. Kali ini bahkan dari Fluffy juga harus bersihin dulu minion dari top lane. Lordnya mulai tarik dan conceal dari Baloisky. Iya. Diterrify terlebih dahulu. Sabar-sabar dulu dari Geekva. Karena ini jadi poin team fight yang mahal menurut aku. Kalau mereka kalah disini. Apalagi dengan adanya Lord ya. Ini aura fire mereka bisa straight push masuk karya base-nya. Karena mereka udah gak punya inhibitor turret. Ini buang-buang resource yang lebih banyak yang akan susah ya nantinya. Karena conceal-nya udah gak ada. Betul. Otomatis lebih susah lagi nantinya ketika mau masuk. Dan kali ini momen gimana Lordnya coba ditarik nih sama kedua team. Tapi aku setuju sih sama strategi yang kau tadi bilang. Paksain WON Kabuki kepake dulu. Biar nanti dari KDR itu masuk lagi. Udah gak ada WON. Betul, betul. Itu yang penting sih. Karena tadi begitu dia tumbang dari si Patrick Kabuki. Udah gak ada demok lagi, gak ada follow up-nya juga. Dan yang tumbang kedua. Faisakur juga tumbang gak? Itu ada 3 high. Paling ke 3 high pertama ya. Lain dengan si Kabuki. Oke. Dan itu bahaya banget sih. Namun kalau ini kita lihat minimum management yang cukup rapi sebenarnya dari Fluffy. Yang lebih unggul. Dia coba untuk motong kali ini. Dan akan ada 5 player dari aura mungkin yang siap. Untuk fight di arah Lordnya. Tapi ngeliat di atas ya. Ini look berani juga sih. 1v1 sama Fluffy yang. Fluffy sebenarnya juga dengan pasifnya ya. Ini nambahin damage kan. Searah seorang pasifnya sekali knock out track. Itu bakal sakit banget. Tapi look masih cukup berani. Selama lininya ini masih bisa dibersihin sama look. Geekframe akan baik-baik aja. Dan wave managementnya ini masih bisa dikontrol sama Geekframe. Ini jarak cutie ngeselin banget sih. Dia cuma beri disana. Tapi efeknya dia. Karena dia punya heavy spin ya. Iya. Dia ngasih pressure aura fire. Mereka gak boleh terlalu komit buat dapetin Lord. Iya. Dan backupnya juga cepat sih kok. Karena mereka punya patil deh kan. Yang punya guiding-an bisa masuk dan. Oh. Kali-kali ini. Saya sagar. Nge-copy karena suara jenek gitu. Dia makan heavy spin di pump. Begitu saja. Hai. Bakal coba ditahan di area depan. Tapi no main bassnya gak connect ke arah pemain-main dari Geekfarm. Kaderah masuk dengan bassing dua. Cancel. Denggel dan tapi ternyata di cancel. Oh. Khabuki. Mencoba untuk mencari momentum kali ini. Tapi Kaderah. Mencoba untuk menahan dan bales gitu. Pak. Pertukaran dengan Khabuki akan dihilangkan begitu saja. Tapi pemain-main dari aura fire kali ini. Mereka berhasil tumbangin tiga pemain dari Geekfarm. Dan apakah mereka masih mau mengincar. Karena posisinya kali ini Kaderah sendirian. Tidak akan ada yang bisa nge-backup kali ini. Tersisa jenekiti saja. Meskipun Kaderah udah punya item. Udah punya damage yang mau mumpuni. Tapi harus ingat loh. Ini masih ada keempat pemain yang dimana fans agar. Ngopi karena heavy spin dari seorang. Jena Gilti dan Jena Gilti. Bangal coba dikejar. Gak punya immortality. Terkena terifat tentunya dari Arcaneet. Dan bahkan dari aura fire. Mereka masih bisa memberikan poke damage. Yang bahkan menurut aku. Mereka gak perlu terlalu komit. Untuk teamfight bersa-besaran sama Geekfarm. Karena mereka masih menang jumlah ke wawah. Iya mereka benar sih. Objektifnya dihadang. Setelah dia dengan dua hero tadi. Terutama Jena yang selalu berdiri samping dari Lord. Jadi dia kembali lagi. Dia datang ke samping Lord. Dia udah siapin itu untuk heavy spinnya. Dia berani banget sih. Jadi agak berbahaya. Dan aura fire tadi. Tanpa kehadiran dari kabuki. Mereka gak punya berusaha yang cukup. Untuk langsung ngembangin Lordnya. Mereka butuh banget. Kalau gak ini cicilan dari high. Misalnya go defending gak cukup sama sekali. Ya bahkan dari Jana Kitty-nya. Tadi sendirian loh. Dia berani untuk maju ke arah Lord. Untuk nge-delay. Dan kali ini dia udah siap lagi. Bener-bener hanya berdiri. Tapi pressure-nya. Yang dirasakan sama temen-temen aura ini. Dapet banget sih. Oh iya. Riset lagi. Ini riset lagi. Tarik ulur lagi sih. Bisa dibilang. Harus sabar sih menurut aku. Sama satu. Ini yang di top lane-nya. Minionnya udah sampai mana gitu loh. Jadi secara laning management. Gifang mereka bagus banget. Mereka selalu bisa antar top lane-nya. Bottom lane-nya. Dan sekarang mereka siap untuk team play. Oke tapi kali ini lihat. Dari Alzura maju ke area depan. Bersama dengan KDRA. Dia ngebawa satu pemain. Tapi pemain-main dari aura fire. Masih memiliki Godiva yang cukup tanky di area depannya. Dan bahkan dari Fluffy. Kalian tertinggal sendirian di area belakang. Masih punya Immortality tapi. Oh Balewski. Bakal coba di lock. Begitu saja Kak Bugi berhasil dapetin Worsia. Dan bahkan kali ini. Faksain team play dari Gifang. Dan bahkan mencoba untuk memberikan poke damage. Satu Immortality pecah dari Godiva. Nubin belasnya gak akan cepet keluar. Dan bahkan dari Hai. Bakal coba dikejar. Begitu saja. KDRA memberikan poke lagi-lagi. Immortal pecah. Fluffy mencoba untuk menahan yang ground off-light. Tapi Hai. Masih bisa mundur. Ternyata gaya yang shortnya. Tapi ternyata dikejar. Sama seorang Alzura. Dan bahkan tiga pemain dari Aura Fire ditumbangkan setelah. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya Lim. Wow Lordnya bisa di-secure. Top lane ternyata bisa dihancurkan juga. Bestar yang hilang. Dan kali ini Aura tanpa adanya. Tiga player yang benar-benar menjadi kunci juga untuk sisi initiate-nya. Cukup berbahaya sebenarnya. Dan Lordnya harusnya sih gak bisa maksimal ya. Dengan hilangnya tiga dunia Om. Ya ini akan menjadi Lord yang cukup free juga. Tapi ingat teman-teman semuanya. Ini bukan Lord yang sudah evolve. Ini masih dikan Lord yang biasa juga. Karena sudah di-start sebelum menit yang ke-18 tadi. Jadi reset sekali lagi. Geek Fam masih back on the track. Meskipun memang mereka harus kehilangan dua buah best turret. Tapi itu tarik ulur yang bagus banget dari untuk Geek Fam. Oke temponya berarti diturunin lagi nih. Tantai lagi. Dari kedua team gak boleh. Terburu-buru mengingat sudah late game. Respond timenya tuh udah lama banget. Immortalnya juga udah pada pecah. Dan kali ini kita melihat statistik dari Kadera yang sebenarnya bagus banget ya. Iya ini kalau dia pakai cloud dia main benar-benar untuk ini ya. Objektif ya. Kulai damage yang ada di angka 10 ribu juga. Damage per minute-nya juga masih cukup kencang. Angka 4 ribuan. Sudiva. Oh cuman untuk zoning aja sebenarnya sih. Karena gak boleh terlalu overdive juga ya dari aura. Ini timenya udah mulai berkepanjangan ya. Kalau kita ngeliat. Dan bahkan Facehugger. Dia mau-nggak mau ya nge-copy-nya ke arah saran Jana Cutie sih. Siapa lagi mau di-copy sama dia? Ini kayak heavy spin-nya harus top point banget. Dari kedua belah. Akai bahkan aku bisa bilang kalau memang Facehugger ngopinya ke arah heavy spin ya. Karena Jana Cutie. Aku bisa bilang dia belum dapetin target yang pas. Tapi kali ini Fluffy udah terkena 2 dragon dari seorang Baloisky. Dan Fluffy masih cukup kuat. Karena dia punya satu buah hunter strike. Dia punya blood loss juga. Palfame-nya. Dan bahkan satu buah anti-quirus immortal. Bersama dengan Oracle. Apa yang membuat Aura Fire harus berhati-hati sekarang adalah kehadiran juga dari Baloisky. Karena ini adalah penampilan kedua. Kalau gak salah dia pake codar. Ini game yang pertama juga. Dan ini semakin ke-late game. Ternyata semakin berbahaya. Semisal dari Aura Fire mereka lagi jalan sendirian. Terus tiba-tiba ke pick off. Itu yang harus dihindari oleh Aura Fire sekarang. Karena meskipun ya kalau misalnya yang ngeliat siapa yang split bakal Fluffy kan. Tapi ingat Fluffy waktu di game pertama aja pake Masya. Itu bisa di burst loh. Ya apalagi kalau mungkin yang tipis nih yang bisa kenal ya dengan way of the table. Tapi ya balik lagi mungkin juga dengan macro play dari Geekvime yang ini luar biasa banget. Mereka dari behind ternyata mereka bisa ngecat ketinggalan mereka dari 5 menit yang pertama. Sakit banget kali ini. Dan Godiva masih bisa menahan. Dan Guardian Bulwark dari Godiva menurut aku harus pas juga timingnya. Ya timing dari Bulwark itu kuncinya sih untuk balikin keadaan. Dan jangan lupakan Numenon Blast ditambah dengan Flicker. Itu bisa banget jadi momentum mengingat adanya inisiasi yang bagus pastinya kan dari segi area yang luas. Follow up damage-nya udah cukup. Kabuki dengan full item dan kali ini conceal. Dibuka. Karan Sorenjana Cutie dan Heavy Spin mau tidak mau harus di pop up sebelum dia ke pick off. Mendingan dia pop up dia buang. Tapi kali ini dengan tidak adanya satu WF Spin. Ini pemain-main dari Aura Fire mereka langsung pede banget untuk masuk ke area Lordnya. Tapi kali ini Baleski menjadi garda terdepan terlebih dahulu. Mau mencoba untuk melakukan kontes look. Mencoba untuk menghancurkan pertahanan dari seorang Godiva. Dan Lordnya hanya perlu di cancel aja sama Aura Fire. Tapi permasalahannya ini bakal sulit banget. Koncel dibuka begitu saja. Saga. Saga. Dapatin dua pemain Baloiski masih bisa berikir mundur. Tapi Kadera masuk ke area belakang dengan satu buah blazing duet. Kali ini Alzura mencoba untuk menahan dua pemain di area depannya Kabuki. Masih dengan mode westkernya Baloiski masih punya mortal. Tapi Immortality yang pecah dan bahkan masih ada mati daerah. Tapi tidak cukup. Tapi kali ini Kabuki lanjutkan ke area depan Kadera. Oh hampir aja masih bisa menemukan Kabuki kali ini. Dan bahkan heavy spin dari Sarajana. Mencoba untuk mengusir empat pemain dari Aura Fire. Satu ditukarkan dua. Tapi ini menjadi mahal karena Aura Fire. Mereka udah punya Lord yang masuk ke area mid-nya. Oh no. Lordnya sudah mulai berjalan. Menisahkan tiga player dari Geek Pump. Bisakah melakukan defense? Dimana Kadera yang menjadi defense utama masuk. Dari godipadegang saksa. Perlinter Jana kini masih punya heavy spin. Dan masih bisa selamat sebenarnya look. Yang harus tumbang. Oh oh ini lihat Lordnya begitu tebal banget. Tapi lihat. Kadera masuk dan langsung tonyol di belak tonyol. Ales orang Fluffy dan bahkan Aura Fire. Mereka fokus karena base-nya dan mendapatkan game kedua. Game yang panjang banget. Dan mau tidak mau Geek Pump harus bermain lagi di game yang ketiga. Satu sama skornya kali ini. Semakin panas lagi. Dari kedua timnya panas. MPL Arena semakin panas. Dan pastinya game ketiga ini karena memang game penentu harus abis-abisan. Dari kedua tim ini gak boleh ada yang disipet-sipet lagi. Ya. Tim pet terakhir sih. Yang harus kita highlight pastinya ya. Karena itu heavy spin yang bagus banget. Dipaksa keluar. Base agar ya. Ya sebegitu dipaksa keluar ya dengan hatinya heavy spin yang gak dipunya sama sekali. Otomatis Lordnya bisa di start. Gak ada.